Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya masih dengan tutorial Adobe Photoshop teman-teman yaitu dengan tema yang seperti teman-teman lihat, hasil finisinya seperti ini, ini kalau gak salah temanya pixel scratch teman-teman ya dan disini sebenarnya keren banget gambarnya, apapun gayanya mungkin bisa fotonya teman-teman ya tapi pengerjaannya atau tutorialnya itu sebenarnya mudah banget mungkin banyak bertebaran di Youtube banyak channel-channel Photoshop yang banyak dengan tutorial seperti ini tapi kali ini saya buat ringan aja teman-teman ya langsung saja disini siapin foto teman-teman, kalau bisa banyak warna ya, jangan satu warna dan itu pun jadi lebih hidup ya, langsung saja buka Adobe Photoshopnya, disini import, klik file new, open, dan disini saya pengen pakai model sebenarnya banyak kombinasi teman-teman ya jadi disini saya udah menyiapkan modelnya udah PNG ya seperti ini ya, ini ada tiga warna mungkin kuning, putih sama hitam ya teman-teman ya dan disini setelah itu ini udah PNG teman-teman ya ini udah PNG, jadi teman-teman bisa crop dulu gambarnya lalu teman-teman apa itu buat lembar kerja baru klik ctrl n atau new atau klik file new disini saya buat ya itu 1600 teman-teman ya sebentar saya buat 1600 kali 1000 aja ya pikselnya 100 saya klik create disini dan disini kita balik ke lembar kerja yang tadi udah PNG dan disini kita drag and drop drop aja disini kita drag and drop kita masukin kesini teman-teman ya lalu disini kita ctrl T transform ya kita besar kecilin tapi jangan lupa ditahan shift biar dia tetap proporsional ya jadi teman-teman ya mungkin kita buat dulu mungkin segini teman-teman ya segini kita taruh disini lalu layernya ini teman-teman bisa pilih putih ataupun bisa mainin dengan sesuai apa yang teman-teman mungkin kalau emang kuning warnanya cerah kalau putihnya lah yaudah putih aja tapi kalau enggak teman-teman bisa kasih warna yang agak sedikit gelap seperti ini itu juga boleh ya oke langsung saja disini layernya disini kita langsung main dengan rectangular market tool teman-teman ya jangan pakai bisa pakai single column juga tapi disini teman-teman jangan pakai polygonal asotool karena nanti hasilnya itu pecah teman-teman ya kalau enggak percaya kita buktiin dulu sebelum kita berlanjut ya oke disini misalkan kita memakai lasutool poligonal misalkan ya saya memakai lasutool ya misalkan aja misalkan segini nih saya memilih lasutool ya lalu disini teman-teman ctrl J joker lalu di ctrl T ini kalau kita tarik itu pecah banget pikselnya teman-teman bisa lihat ya enggak kebayang ya pecah banget disini jadi jangan memakai poligonal ataupun lasu-lasuan ini ya teman-teman ya oke disini kita hapus teman-teman disini kita kasih model layer-layernya teman-teman kita kasih model baru disini kita besarin kita harus create dari bawah teman-teman ya jadi disini misalkan ini kuning semua jadi kita harus memakai rectangular marquee tool misalkan disini kita milih kuning seperti ini ya langsung kita tekan ctrl J lalu kita disini aktifin model kita tekan ctrl J lalu kita tarik disini teman-teman nah ini enggak akan pecah teman-teman bisa lihat ya kita ctrl T lagi kita full in dari kiri ke kanan dari kiri ke kanan oke nah seperti ini teman-teman ya baru kita zoom lagi dengan ctrl plus disini misalkan kalau kaki masih kuning kita enggak usah di marquee tool lagi tapi kita tarik aja seperti ini dan baru kita dengan yang kaos kaki ini kan ada putihnya ya jadi kita balik lagi dengan rectangular kita aktifin layer model disini teman-teman nah mungkin kita segini ya segini kita buat segini lalu ctrl J lalu ctrl T teman-teman ya dan disini teman-teman bisa lihat seperti yang awal tadi yaitu kita tarik dari ujung sampai ke ujung mentok teman-teman ya ke ujung kanan juga seperti ini teman-teman lalu kita zoom lagi teman-teman deketin disini kita kecilin lagi dulu sebentar mungkin segini ya baru kita buat yang hitam kita aktifin layer model lagi kita bermain ke marquee tool lagi disini kita tarik seperti ini kita tekan ctrl J lalu kita tekan ctrl T untuk transform kita besarin lagi aja segini pas karena sama-sama hitam ya jadi teman-teman harus berkreasi dengan apa yang di marquee tool itu sesuai dengan warna badannya ya atau warna modelnya oke disini udah pas ya kita tarik lagi sampai ujung semuanya kan hitam nih oke kita tarik aja sampai full karena semuanya hitam teman-teman kita tarik sampai belahan belakang disini oke baru kita buat yaitu aktifin layer model lagi kita buat sedikit warna badannya cewek ini yang lagi kelihatan kita tekan ctrl J lalu ctrl T teman-teman seperti ini kita besarin dulu pasin baru kita tarik lagi dari ujung kiri dan ujung kanan sampai benar-benar full teman-teman ya oke disini kita tarik lagi disini jadi kita harus pemecahnya marquee tool itu sesuai dengan warnanya badannya ya oke ini kan kuning nih kita gak usah pakai juga gak apa-apa sih kita gak usah ambil kuning apa itu hitamnya yang jadi jangan ambil warna yang berdiri ya atau horizontal jadi kalau ada hitam gini mending gak usah dipakai gak apa-apa teman-teman kita ambil disininya aja kuning teman-teman disini kita tekan ctrl J baru kita besarin seperti ini teman-teman kita tarik full disini gak apa-apa ini kuning semua aja gak apa-apa ini sebenarnya ya teman-teman ya oke sampai segini kita kita tarik fullin sampai segini teman-teman yang kanan juga baru disini ada hitam sedikit kita coba kalau seperti ini kita coba ya teman-teman ya kita ctrl G aja baru kita ctrl T ini kita turunin sedikit sampai segini kita tarik dari ujung ke ujung ujung kiri sampai disini yaitu ujung kanan kita tarik ke ujung kanan jadi begitu seterusnya sampai dia dari atas dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah boleh teman-teman ya oke dan selanjutnya yang ini yang kalau emang itu kecil banget gak usah lah kita ganti warna kuning aja teman-teman ya dari sini misalkan kita aktifin layer model kita tekan ctrl G lagi atau duplikat kita tarik ke bawah seperti ini kita tarikin ke atas sama-sama kuningnya teman-teman ya sampai dipas di tangan kita coba tarik mungkin segini nanti kita coba dengan tangannya oke disini kita tarik seperti ini teman-teman oke ini yang terakhir yaitu dengan warna tangan ya warna tangan jadi kalau emang mau perfect yaudah kita harus benar-benar detail ya kita ambil yang dari sini aja lalu kita ctrl J ctrl T teman-teman ya oke segini atasnya juga segini baru kita tarik ini yang terakhir teman-teman jadi barat kita bermain pixel itu apa itu menseleksi satu persatu warna apa aja dengan market tool baru kita tarik dengan ctrl T ya dan ini udah selesai teman-teman ya dan teman-teman bisa lihat baru langkah selanjutnya layer model ini kita tarik di atas sendiri teman-teman di atas layer sendiri dan dia akan jadinya seperti ini dan ini aja sebenarnya udah cukup keren teman-teman ya jadi teman-teman bisa lihat warnanya udah sesuai baru langkah yang selanjutnya yaitu kita buat group semua dari layer 1 yang tadi sampai ke layer 8 ini kita dengan menahan shift kita klik kiri baru kita tekan ctrl E ya echo ya dan disini dia udah apa itu udah menggabung seperti ini baru langkah selanjutnya yaitu kita atur dulu sebelum kita atur pixelnya mungkin segini oke kita taruh ke bawah ya mungkin segini baru langkah selanjutnya kita aktifin layer 1 ini kita bermain dengan edit kita klik transform disini teman-teman bisa pakai terserah tapi umumnya biasanya memakai web ya teman-teman ya web ini bisa diatur kita klik web disini teman-teman bisa atur misalkan lengkungin disebelah sini terus yang ujung ini bisa dilengkungin disini teman-teman ya dari atas terus ini ditarik juga teman-teman disini kalau emang mau ke atas terserah teman-teman jadi mau di combine kayak apapun hasilnya nanti seperti yang teman-teman mau ya mungkin segini atau emang ini kurang atas oke baru kita sesuai lihat gambarnya misalkan kalau tangannya ini masih keluar kita turunin lagi ya teman-teman ya oke segini baru kakinya kita lihat kalau kakinya udah sesuai ya teman-teman ya setelah sesuai seperti ini kita bentuk dengan model kita kita enter dan langkah selanjutnya teman-teman ya kita beralih ke eraser tool eraser tool ini kita ganti dengan yang hard round ya kita klik hard round kita hapus yang di depan badannya yang gak kepake yaitu misalkan seperti ini ya kita hapus kita hapus kita hapus yang belahan kaki yang ini selasalah ini gak ikut ini kita hapus teman-teman kita hapus dengan menahan klik kiri mouse dan ini udah selesai teman-teman ya kita tinggal tarik aja di tengah-tengah teman-teman dan ini udah hasilnya udah selesai jadi hasilnya akan seperti ini next saya akan kasih yang efek lingkaran teman-teman ya melingkar atau setengah melingkar ya jadi ini cukup keren banget teman-teman ya oke segitu saja dengan tema scratch pixel scratch ini teman-teman semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih